Saya akan mendapatkan Yung Lu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Tidak usah lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Chaos Immortal yang pada saat ini kembali ke masa lalu. Sementara itu, di luar benak Chaos Immortal, pada saat ini Xiaoyan dan Huohong'er sedang menatap Chaos Immortal. Mereka pada saat ini hanya bisa menatap mata Chaos Immortal yang tidak bergerak ketika ia menatap mata langit berbintang. Dua garis air mata bening pada saat ini mengalir di mata Chaos Immortal. Sementara itu, pendeta besar juga pada saat ini tersenyum dengan mata yang dipenuhi kelegaan. Ia pun bergumam, akhirnya sang ratu telah bertemu dengan tuan muda yang difikirkan siang dan malam. Tuan muda juga pada saat ini akhirnya bertemu dengan ibu yang ia rindukan. Huohong'er juga pada saat ini menatap ke arah Chaos Immortal yang pada saat ini benar-benar tertegun. Bagi Huohong'er yang tumbuh dengan Chaos Immortal, pemahamannya tentang Chaos Immortal secara alami lebih mendalam daripada orang lain. Huohong'er benar-benar orang yang paling tahu tentang Chaos Immortal. Di seluruh keluarga Warcraft, Chaos Immortal adalah orang yang benar-benar sangat dihormati oleh seluruh keluarga. Ia benar-benar memiliki bakat sejak ia masih kecil dan memiliki status bangsawan yang tak tertandingi. Chaos Immortal benar-benar sangat keras dan semua orang pada saat ini benar-benar mengagumi dan memiliki perasaan takut kepadanya. Tetapi pada saat ini Chaos Immortal benar-benar terlihat lebih lembut. Hanya cinta seorang ibulah yang pada saat ini bisa menyentuh kelembutan hati dari Chaos Immortal. Melihat semua ini Huohong'er pun pada saat ini benar-benar sangat lega. Ia bergumam pada akhirnya kakak Chaos Immortal telah melihat ibunya. Di sisi lain mendengar gumaman Huohong'er, Xiaoyan pada saat ini juga merasa senang untuk Chaos Immortal. Tetapi untuk beberapa alasan ketika ia mendengar kata-kata ibu. Xiaoyan merasa pada saat ini gemuruh terus bergemak secara menerus di benaknya. Pertanyaan segera meledak di benak Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya siapakah sosok ibunya. Xiaoyan datang ke dunia ini dari benua Doki dan itu penuh dengan bahaya sejak awal. Xiaoyan berlatih dan menerobos sampai ia mencapai puncak benua Doki sebelum akhirnya bisa menembus benua Dodi. Xiaoyan juga telah bertemu dengan banyak saudara hidup dan mati. Xiaoyan memiliki kerabat dekat dan banyak orang yang pada saat ini dicintainya. Pada saat ini Xiaoyan menemukan bahwa pengalaman hidup dari Xiaoyan agak mirip jika dibandingkan dengan Chaos Immortal. Xiaoyan bahkan belum pernah melihat ibunya dan tidak ada satu wajah pun pada saat ini yang melekat di benak Xiaoyan. Xiaoyan hanya tahu sedikit cerita mengenai ibunya dan hanya pada saat inilah Xiaoyan memikirkannya. Adegan di depan mata Xiaoyan pun tiba-tiba berubah dan Xiaoyan melihat lautan dengan ombak yang luar binasa dan langit abu-abu berkabut di permukaannya. Xiaoyan tahu bahwa ini adalah dunia batinnya dan ini adalah lautan dari ingatannya sejak ia masih kecil. Xiaoyan tiba-tiba merasakan sakit di hatinya seperti ditusuk seribu jarum pada saat ini. Xiaoyan menundukkan kelapanya untuk merasakan hatinya. Pada saat ini muncul banyak benang sutra yang tak terhitung jumlahnya dan warnanya berbeda-beda. Panjang dari benang ini ada yang panjang dan ada yang pendek dan berputar-putar saling menyilang. Melihat ke sepanjang dari ujung benang Xiaoyan bisa melihat wajah-wajah yang pada saat ini dikenalinya. Wajah-wajah ini membuat Xiaoyan perasaan campur aduk. Xiaoyan bisa melihat ayahnya, benua doki, keluarga Xiaoyan dan semua orang yang memiliki kasih sayang keluarga terhadap Xiaoyan. Semua bayangan pengalaman Xiaoyan pada saat ini kembali terukir. Xiaoyan melihat Cailin yang merupakan ratu medusa dari pertemuan pertama hingga jatuh cinta. Semua gambaran Cailin yang membantu Xiaoyan sepanjang jalan hingga akhirnya mereka mendapatkan Xiaoyan dan ini adalah cinta. Xiaoyan juga melihat Sun Er ketika masih kecil dan mereka selalu bersama hingga pada akhirnya mereka menikah dan memiliki Xiaolin. Xiaoyan juga melihat ketidak egoisan dan cinta dari King Lin untuknya yang selalu memberi. Pada saat ini juga ada sosok wajah yang akrab yaitu Xiaoki, King Mu'er, Zeni dan yang lainnya. Semua pengalaman pada saat ini dapat dengan jelas dirasakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan segera menyadari bahwa ini adalah jalinan cinta dan meskipun tak kasat mata dan tak terwujud, mereka benar-benar ada dan peduli satu sama lain. Tetapi pada saat ini Xiaoyan melihat satu benang sutra yang berbeda dan benang ini berwarna merah yang bersinar terang. Warna dari benang ini hampir sama dengan warna benang milik ayahnya dan itu adalah benang darah. Xiaoyan memeriksa sepanjang benang sutra ini tetapi Xiaoyan tidak bisa melihat ujung dari benang ini. Tidak ada sosok di ujung lain dari garis itu. Xiaoyan benar-benar terkejut dan pada saat ini Xiaoyan merasa bahwa benang ini pasti terhubung dengan ibunya. Xiaoyan terus menyekiliki-diki arah dari utas tak berujung ini tetapi Xiaoyan masih belum bisa menemukan ujungnya. Bersamaan dengan itu rasa sakit yang tajam tiba-tiba segera terjadi di hati Xiaoyan dan pada saat ini Xiaoyan merasa kehilangan. Bersamaan dengan itu sebuah suara seketika terdengar di telinga Xiaoyan. Suara ini berasal dari pendeta tertinggi yang berkata agar dermawan cepat bangun. Pada saat ini dermawan jangan tersesat oleh mata langit berbintang. Pada akhirnya Xiaoyan pun tiba-tiba tersadar dengan sebuah pertanyaan besar yang menggantung. Xiaoyan bertanya mungkinkah ibunya pada saat ini masih hidup? Xiaoyan benar-benar memiliki keterkejutan di dalam hatinya dan kelapa Xiaoyan pada saat ini berkeringat. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa mata langit berbintang ini begitu kuat. Bahkan dengan konsentrasi Xiaoyan dan kekuatan spiritualnya pada saat ini Xiaoyan tanpa sadar tertarik olehnya. Xiaoyan sangat jelas bahwa sebelumnya ia memperhatikan chaos imortal. Tetapi Xiaoyan secara tidak sengaja terjatuh ke dalam pemikirannya sendiri. Xiaoyan pun segera menatap ke arah mata langit berbintang sekali lagi yang membuatnya merasa kagum. Namun Xiaoyan menyadari bahwa semua yang terjadi sebelumnya benar-benar mengejutkan Xiaoyan pada saat ini. Lautan yang Xiaoyan lihat sebelumnya memanglah lautan ingatannya. Ini adalah masalah yang sudah lama terkubur tetapi semua itu benar-benar seketika muncul di benak Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan mengenai kata ibu. Meskipun Xiaoyan tidak pernah berhubungan dengan ibunya sejak Xiaoyan masih kecil. Meskipun Xiaoyan bahkan tidak tahu apa-apa tentang ibunya. Tetapi Xiaoyan pada saat ini merasakan sebuah kerinduan di dalam hatinya. Banyak pemikiran pada saat ini berkelebat di hati Xiaoyan ketika Xiaoyan bertanya apakah ibunya sudah meninggal ataukah ia tinggal di sudut dunia tertentu. Tetapi jika ibunya masih hidup mengapa ia tidak pernah melihatnya ketika ia sudah besar? Selain itu jika ibunya masih hidup mengapa ia tidak pernah datang untuk mencari keberadaan Xiaoyan? Mengapa Xiaoyan juga tidak pernah merasakan perasaan sedikitpun mengenai ibunya sampai Xiaoyan beranjak ke benua Dodi? Mungkinkah pada saat ini ibu Xiaoyan memang sudah lama pergi dari dunia ini? Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa mengerutkan kening dengan banyak pemikiran di dalam kelapanya. Pada akhirnya Xiaoyan pun dengan hati-hati memilah benang sutra yang paling dekat dengannya satu persatu. Tiba-tiba tubuh Xiaoyan bergetar hebat dan Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa ibunya masih hidup. Jika ibunya tidak lagi hidup maka jiwanya benar-benar akan menghilang bersama dengan benang tersebut. Jika ibunya benar-benar sudah tidak ada maka jalur dari benang ini tidak akan ada sama sekali. Karena jalur ini masih ada berarti ada dua kemungkinan pada saat ini. Tampaknya Xiaoyan pada saat ini harus bertanya kepada kerabat terdekatnya mengenai ibunya. Tetapi Xiaoyan menyadari bahwa hal itu tidak mungkin Xiaoyan lakukan pada saat ini. Hal itu dikarenakan kerabat dari Xiaoyan pada saat ini berada di benua Doki. Oleh karena itu pada saat ini hanya ada kemungkinan kedua yakni Xiaoyan harus mencarinya sendirian. Xiaoyan harus menganalisis permasalahan ini di dalam hatinya. Xiaoyan pun berusaha untuk mencari informasi di dalam hatinya dan hasil dari pencarian ini menjadi semakin jelas dan membuat Xiaoyan semakin terkejut. Pada akhirnya Xiaoyan segera menyadari bahwa pada saat ini Xiaoyan juga memiliki seorang ibu. Meskipun Xiaoyan belum pernah melihatnya dan meskipun hal ini sangat aneh. Tetapi Xiaoyan bisa merasakan sosok ibunya nyata dan Xiaoyan bertanya siapakah sosok ibunya. Setelah mendapatkan setitik pencerahan ini Xiaoyan pada akhirnya segera menekan semua esmosi yang ada di hatinya. Xiaoyan menatap ke arah mata langit berbintang sebelum akhirnya Xiaoyan tiba-tiba menyadari sesuatu. Xiaoyan langsung memalingkan mukanya dan Xiaoyan menyadari tugas paling mendesak pada saat ini adalah menyelamatkan Nan Erming. Xiaoyan akhirnya segera berkata kepada pendeta tertinggi bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi. Pendeta tertinggi pun mengangguk dan berjalan keluar ruangan bersama dengan Xiaoyan dan Hong Er. Setelah cukup lama berjalan pada saat ini Xiaoyan melihat lebih dekat pegunungan Shiseng. Di sekitar pegunungan ini benar-benar dipenuhi dengan cairan dengan warna yang terlalu mirip dengan tanah. Pendeta tertinggi pun pada saat ini segera melambaikan tongkatnya di udara dan memerintahkan Xiaoyan dan Hong Er untuk berhenti. Bersamaan dengan itu Xiaoyan bisa merasakan doki yang memancar keluar dari tubuh pendeta tertinggi. Doki semacam ini benar-benar memberi orang lain perasaan kuno. Pada saat ini pendeta tertinggi membentuk doki yang dipadatkan menjadi jembatan di udara. Ia pun segera memerintahkan mereka untuk segera pergi karena jembatan ini tidak bisa bertahan lama. Keduanya pun mengangguk dan mereka segera berjalan perlahan melintasi jembatan hingga mencapai kaki gunung Shiseng. Melihat dari jarak dekat gunung Shiseng yang besar ini terus-menerus bersinar dengan cahaya. Meskipun cahaya ini tidak terang dan menyilaukan tetapi cahaya ini benar-benar terlihat aneh. Xiaoyan memperhatikannya dengan hati-hati dan sepertinya bisa samar-samar melihat bayangan hitam besar seperti monster. Xiaoyan benar-benar belum pernah melihat monster seperti itu sebelumnya sepanjang hidupnya. Xiaoyan pun berseru apakah monster yang telah berdiri di dalam gunung ini. Xiaoyan dengan hati-hati kembali mengamati dan pada saat ini Xiaoyan bisa melihat gambaran bentuk kelapanya. Xiaoyan benar-benar terkejut dan bergumam bahwa ada dua tanduk yang tumbuh di kelapa ini. Jika melihat dari bentuk ini rasanya monster ini seperti seekor naga. Xiaoyan segera menatap bagian dalam gunung Shiseng dengan seksama. Xiaoyan sangat yakin bahwa ini benar-benar pasti kelan naga yang tersembunyi di dalam pegunungan. Tetapi meskipun begitu penampilan naga ini agak berbeda dari Longyi. Naga ini terlihat lebih ganas dan kuno dengan ujung tanduk yang pada saat ini terlihat sangat tajam. Xiaoyan berpikir mungkinkah ini adalah kelan naga di benua Dodi yang belum pernah terlihat oleh siapapun. Di tengah-tengah Xiaoyan yang menebak-nebak Huo Hong'er tiba-tiba segera berkata bahwa ini adalah Raja Sisik Naga. Mendengar hal ini Xiaoyan pun terkejut dan menatap ke arah Huo Hong'er dan bertanya bagaimana nona Hong'er bisa mengetahuinya. Hong'er pun akhirnya menunjuk ke tablet batu di sampingnya dan berkata bahwa itu telah tertulis di sana. Xiaoyan pada akhirnya menoleh ke arah tulisan dan merasa malu. Xiaoyan sebelumnya benar-benar tenggelam di dalam pemikirannya hingga Xiaoyan tidak menyadari ada tulisan di sana. Sementara itu pendeta tertinggi pada saat ini tidak banyak memperhatikan Xiaoyan dan Hong'er. Ia berjalan menuruni gunung sendirian dan perlahan sebelum akhirnya meneku kakinya dan pada saat ini segera berlutut. Ia membungkuk ke arah gunung Shiseng yang membuat Xiaoyan dan Hong'er pada saat ini kebingungan. Mereka pada saat ini hanya bisa berhenti berbicara dan tidak mengganggu pendeta tertinggi. Tetapi pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak bisa menahan perasaan penasarannya. Xiaoyan segera menyebarkan kekuatan spiritual untuk memeriksa apakah ada makhluk di dalam gunung ini. Baru saja kekuatan spiritual Xiaoyan membanjiri area sekitar tiba-tiba Xiaoyan pada saat ini merasakan tekanan yang langsung menyentuhnya. Kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini melambat dan seluruh tubuh Xiaoyan bergetar hebat. Xiaoyan buru-buru menekan pemikirannya yang bingung dan pada saat ini Xiaoyan melihat kelapa naga di gunung Shiseng. Bersamaan dengan itu Xiaoyan juga merasakan tubuhnya pada saat ini merasakan beban berat. Xiaoyan benar-benar merinding karena hanya dengan satu tatapan saja Xiaoyan pada saat ini merasa sangat tertekan. Hanya dengan menatap mata berwarna darah dari sosok naga ini Xiaoyan benar-benar kelelahan. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya ternyata ini yang disebut dengan Raja Sisik Naga. Sementara itu di sisi lain pada saat yang bersamaan pendeta besar pada saat ini yang sedang berlutut di tanah tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Matanya tiba-tiba terbuka dan memerah. Melihat hal ini Xiaoyan pun terkejut dan bergegas membantu pendeta tertinggi. Pendeta tertinggi pun menatap dalam ke arah Xiaoyan dan auranya pada saat ini berantakan. Xiaoyan menyadari dengan jelas bahwa pendeta tertinggi pada saat ini telah terluka. Xiaoyan segera mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dan menyerahkannya kepada pendeta tertinggi. Pendeta tertinggi hanya menggelengkan kelapannya sambil tersenyum dan segera menjelaskan sesuatu kepada Xiaoyan. Pendeta tertinggi menjelaskan bahwa obat tidak berguna untuk klan kura-kura roh mereka. Xiaoyan pada saat ini tidak perlu khawatir karena pendeta tertinggi pada saat ini tidak terluka parah. Ia akan baik-baik saja setelah beberapa saat pemulihan. Yang terpenting pada saat ini adalah Raja Sisik Naga ingin melihat dermawannya. Ia baru saja memberitahunya mengenai hal ini tetapi ia telah diusir. Pada saat ini dermawan dapat masuk dengan kekuatan spiritual dan lebih baik dermawan pada saat ini berhati-hati. Temperamen dari Raja Sisik Naga ini agak pemarah. Oleh karena itu pada saat ini hanya hal tersebutlah yang bisa ia sampaikan. Mendengar hal itu Xiaoyan pun mengangguk dan membantu pendeta tertinggi bergegas ke samping. Setelah itu Xiaoyan pun segera bergegas berjalan ke posisi di mana pendeta besar baru saja duduk bersilah. Xiaoyan segera duduk bersilah dengan mata yang masih tanpa sadar melirik bayangan gunung hitam. Xiaoyan masih merasa sedikit guguk karena pada saat sebelumnya Xiaoyan menyadari bahwa tempramen dari Raja Sisik Naga ini benar-benar jelek. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri. Namun Xiaoyan teringat nanerming dan menyadari bagaimanapun caranya Xiaoyan pada saat ini harus berhasil. Pada akhirnya Xiaoyan segera memejamkan matanya dan kekuatan spiritual Xiaoyan perlahan-lahan menyebar. Xiaoyan dengan hati-hati mendekati pegunungan Shiseng dan pada saat ini Xiaoyan tidak merasakan adanya sebuah halangan. Xiaoyan pun menembus ke gunung Shiseng dengan mulus dan kekuatan spiritual Xiaoyan terkondensasi dengan gunung Shiseng. Sosok virtual Xiaoyan terbentuk di dalam gunung Shiseng yang gelap gulita dan Xiaoyan dapat dengan jelas melihat keseluruhan gambar bayangan hitam sebelumnya. Sosok ini memiliki kelapa naga dan bertubuh ular. Anggota tubuhnya terlihat kuat dengan ditutupi sisik yang seperti baja dan terlihat sangat tajam. Xiaoyan bisa melihat ada surai hitam dan merah di sepanjang punggung dari si naga. Meskipun sosok ini tidak bergerak tetapi itu penuh dengan momentum dan Xiaoyan tidak bisa merasakan kekuatannya. Bersamaan dengan itu mata dari kelapa naga pun tiba-tiba terbuka. Mata ini merah seperti berlumuran darah dan saat ia menatap ke arah Xiaoyan. Perasaan tekanan yang sangat besar segera menghancurkan tubuh spiritual Xiaoyan. Dengan tekanan yang begitu besar pada saat ini tubuh spiritual Xiaoyan benar-benar hampir tersebar. Xiaoyan pun diam-diam terkejut dan bergumam di dalam hatinya kekuatan macam apakah ini. Pikiran Xiaoyan meraung ketika merasakan aura yang sangat kuat dari sosok Raja Sisik Naga. Sementara itu di sisi lain Raja Sisik Naga pada akhirnya berbicara perlahan ketika ia bertanya siapakah sosok yang datang. Suara yang sangat mendominasi seperti seorang Raja pada saat ini segera terdengar di telinga Xiaoyan. Xiaoyan yang duduk bersilah dengan dahi yang ditutupi dengan butir-butir keringat pada saat ini benar-benar bingung. Pada akhirnya Xiaoyan berusaha untuk menangkupkan tangannya di bawah tekanan yang benar-benar sangat kuat. Xiaoyan menangkupkan tingjunya ke arah Raja Sisik Naga dan berbicara dengan hormat. Xiaoyan memperkenalkan diri bahwa ia bernama Xiaoyan seorang generasi muda dan tidak berniat mengganggu senior. Raja Sisik Naga pada saat ini hanya terdiam ketika mendengar Xiaoyan berbicara untuk waktu yang lama. Sementara itu Xiaoyan sepertinya sedang memikirkan sesuatu tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak berani berbicara. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menunggu dengan tenang karena Xiaoyan tidak ingin menyinggung keberadaan dari Raja Sisik Naga. Pada akhirnya setelah cukup lama Raja Sisik Naga pun berbicara kembali. Ia berkata apakah Xiaoyan ini benar-benar tidak berniat untuk mengganggu Raja ini. Setelah berbicara pada saat ini tekanan yang ditimbulkan dari Raja Sisik Naga kembali melesat dengan total berlipat ganda. Xiaoyan pada saat ini terus menerus menstabilkan kekuatan spiritualnya. Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini Xiaoyan tidak bisa banyak berbicara di hadapan Raja Sisik Naga. Oleh karena itu Xiaoyan segera menyatakan tujuannya untuk datang ke sini. Xiaoyan menjelaskan bahwa Junior pada saat ini benar-benar ingin meminta bantuan kepada Raja Sisik Naga. Saudara Xiaoyan pada saat ini terluka parah dan perlu menggunakan batu kehamilan ilahi ini untuk menstabilkan jiwanya. Ia juga membutuhkan batu kehamilan ini untuk kembali membentuk tubuh fisiknya. Mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Xiaoyan, mata merah dari Raja Sisik Naga pun seketika memelototi Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika terkejut tetapi pada saat ini Xiaoyan segera menyadari bahwa tekanan yang ia alami telah benar-benar menghilang. Di sisi lain Raja Sisik Naga pada saat ini dengan heran bertanya kepada Xiaoyan apakah yang baru saja disebutkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun menjelaskan bahwa adiknya terluka. Raja Sisik Naga berkata bukan kalimat itu tetapi kalimat berikutnya yang ia ingin dengar. Xiaoyan pun berkata bahwa Xiaoyan ingin membentuk kembali tubuh dari saudaranya. Mendengar hal ini Raja Sisik Naga pada saat ini mengungkapkan kegembiraan mengakibatkan seluruh gunung tampak bergetar. Ia segera menatap ke arah Xiaoyan dan mulai berbicara dengan serius. Raja Sisik Naga segera bertanya apakah Xiaoyan benar-benar punya cara untuk membentuk kembali tubuh. Xiaoyan pada saat ini tidak tahu apa yang difikirkan oleh Raja Sisik Naga. Tetapi Xiaoyan pada saat ini memang memiliki caranya dan Xiaoyan pada saat ini segera mengangguk. Melihat Xiaoyan yang mengangguk Raja Sisik Naga pada akhirnya segera tertawa. Ia lanjut berkata akhirnya Raja ini memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Ia telah dikandung selama 100 juta tahun dan malah petaka terkutuk benar-benar membuatnya mandek. Selama ia bisa membentuk tubuh fisiknya lagi meskipun itu hanya sedikit. Dengan ia yang bisa melihat matahari lagi dan menonjol di keramaian. Ia benar-benar akan merasa sangat senang dan berterima kasih kepada Xiaoyan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Sisik Naga pada saat ini Xiaoyan segera menyadari sesuatu. Xiaoyan pun segera menyakili-kidiki dengan kekuatan spiritualnya dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar semakin terkejut. Terkecuali dari kelapa naga pada saat ini tubuh dari Raja Sisik Naga telah berubah menjadi batu. Tubuhnya benar-benar sudah menjadi benda mati dan sekarang hanya tinggal jiwa dari Raja Sisik Naga yang masih tersisa. Xiaoyan menyadari karena adanya batu kehamilan ilahi maka jiwa dari Raja Sisik Naga ini benar-benar telah diawetkan selama bertahun-tahun. Di sisi lain Raja Sisik Naga pada saat ini benar-benar sangat semangat sebelum akhirnya kembali menatap ke arah Xiaoyan. Raja Sisik Naga segera berkata mari mereka melihat apakah tubuhnya dapat dibantu kembali. Mendengar hal itu Xiaoyan tentu saja sudah menebak apa yang diinginkan oleh Raja Sisik Naga. Tetapi Xiaoyan pada saat ini segera teringat resep dari Kaisar Iblis Tua Suantian. Resep Kaisar Iblis Tua ini bukanlah resep pil yang sebenarnya tetapi memiliki efek yang sama dengan resep untuk membantu kembali tubuh. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan batu kehamilan ilahi sebagai tunggu. Xiaoyan harus menggunakan kekuatan spiritual dari batu kehamilan ilahi untuk membantu kembali tubuh fisik. Tetapi premisnya pada saat ini adalah Xiaoyan harus memiliki roh hantu. Xiaoyan harus memiliki dukungan energi yang kuat dari roh hantu untuk melengkapinya. Xiaoyan pun merenung dan menganalisis untuk waktu yang lama di dalam hatinya. Mengenai permasalahan Raja Sisik Naga, Xiaoyan pada saat ini mengetahui keinginannya dengan baik. Xiaoyan harus berurusan terlebih dahulu dengan Raja Sisik Naga. Oleh karena itu sepertinya Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus mengesampingkan permasalahan Nan Erming. Tetapi hal itu tidak akan menjadi permasalahan jika tubuh dari Nan Erming bisa ditaruh di batu ini. Pada akhirnya Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya segera berbicara kepada Raja Sisik Naga. Xiaoyan menjelaskan bahwa permasalahan ini bukanlah tidak mungkin dan hanya sedikit sulit. Mereka benar-benar perlu mendiskusikannya perlahan sebelum kembali membuat keputusan. Mendengar hal itu, Raja Sisik Naga pada saat ini benar-benar sangat bersemangat. Raja Sisik Naga telah berada di sini selama ratusan juta tahun yang tak terhitung jumlahnya dan pada saat ini ia merasa selama masih ada secerca harapan kebangkitan. Meskipun itu hanya harapan tipis tetapi ia benar-benar tidak akan menyerah. Terlebih lagi Raja Sisik Naga menyadari meskipun jiwanya pada saat ini telah diawetkan oleh batu kehamilan ilahi. Dengan seiring berjalannya waktu perlahan-lahan jiwanya benar-benar akan terkikis hingga pada akhirnya benar-benar menghilang. Oleh karena itu ia pada saat ini memantapkan pilihannya dan tidak ragu-ragu untuk meminta bantuan kepada Xiaoyan. Pada akhirnya ia pun segera berkata bahwa semua itu bukanlah bermasalahan jika Xiaoyan benar-benar memiliki cara untuk membantunya membentuk kembali tubuh fisiknya. Tidak peduli beberapa biayanya, berapa banyak usaha, dan berapa lama ia benar-benar bersedia menunggu. Selama Xiaoyan bisa melakukan hal tersebut maka ia benar-benar akan bisa memberi Xiaoyan banyak uang. Kaiser Sisik Naga pada saat ini benar-benar takut jika Xiaoyan tidak akan setuju dengan bantuannya. Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini telah menebak psikologi dari Raja Sisik Naga. Inilah yang diinginkan oleh Xiaoyan hingga pada akhirnya Xiaoyan bisa bernegosiasi. Xiaoyan pada saat ini masih berpura-pura sangat malu dan hanya bisa menganggukan kelapanya. Sementara itu di sisi lain Raja Sisik Naga kembali membuka mulutnya. Ia berkata meskipun pada saat ini ia tidak memiliki harta tetapi ia memiliki ingatan. Kenangannya adalah harta yang tidak akan ternilai. Ia telah memahami semua peristiwa sebelum zaman kuno dan memahami peristiwa hingga pada saat ini. Ia telah melihat banyak hal dan meskipun ia tidak bisa memahaminya tetapi ia masih mengingat semuanya. Perkataan dari Raja Sisik Naga ini secara alami segera membangkitkan minat Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tidak tahu asal-usul dari Raja Sisik Naga. Tetapi Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa pemikiran dari Raja Sisik Naga ini benar-benar sangat berharga. Ia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan itu dapat dikatakan sebagai saksi dari waktu. Dengan begitu maka Xiaoyan berpikir di masa depan Xiaoyan akan dapat mengetahui banyak rahasia yang belum terungkap pada dirinya. Namun Xiaoyan segera menekan perasaan ini di dalam hatinya. Xiaoyan segera lanjut berbicara meskipun ia memiliki metode untuk membentuk kembali tubuh. Tetapi tubuh ini hanya berlaku untuk seorang Dodi. Dengan keberadaan senior pada saat ini Junior benar-benar tidak dapat menyombongkan diri bahwa ia akan bisa membantu senior seutuhnya. Tetapi tentu saja jika senior percaya kepada junior maka ia benar-benar akan bisa mencobanya. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini berbicara ada apanya Raja Sisik Naga pun mengangguk dengan ringan. Kata-kata langsung dari Xiaoyan ini membuat Raja Sisik Naga merasa sedikit lebih menyukai Xiaoyan. Setidaknya pada saat ini di dalam hatinya ia merasa bahwa Xiaoyan bukanlah tipe-tipe orang penipu. Di sisi lain melihat Raja Sisik Naga yang mengangguk Xiaoyan pada saat ini kembali membuka mulutnya. Xiaoyan berkata hanya saja pada saat ini Junior ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Tetapi Junior berpikir sepertinya senior seharusnya telah mengetahuinya. Pendeta tertinggi seharusnya sudah menyebutkan permasalahan ini kepada senior. Mendengar perkataan Xiaoyan ini Raja Sisik Naga segera menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Ia pun segera bertanya apakah yang Xiaoyan bicarakan pada saat ini mengenai racun tersebut. Dengan tegas Raja Sisik Naga pun segera menolak Xiaoyan dan lanjut berkata bahwa ia sangat benci dengan racun. Ia benar-benar lebih membenci hal-hal yang berhubungan dengan racun. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan yang terbiasa bernegosiasi tidak mati langkah. Xiaoyan pun menangkupkan tangannya dan berkata jika senior tidak bersedia bekerja sama. Maka Junior pada saat ini tidak akan mengganggu senior. Setelah mengatakan hal ini kekuatan spiritual Xiaoyan pun segera ditarik sebagai sebuah isyarat dan mulai menyebar. Melihat tubuh spiritual Xiaoyan yang akan menyebar Raja Sisik Naga pun pada saat ini segera menjadi cemas. Ia pun segera berteriak agar Xiaoyan menunggu dan hal ini benar-benar mudah untuk didiskusikan. Pada akhirnya sosok Xiaoyan yang mulai transparan pada saat ini kembali memadat. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tertawa di dalam hatinya melihat Raja Sisik Naga yang ditekan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya Raja Sisik Naga pun buru-buru menyetujui Xiaoyan. Ia berkata bahwa ia berjanji kepada Xiaoyan dan mengizinkan apa yang diinginkan oleh Xiaoyan. Tetapi pada saat ini ia benar-benar tidak bisa membantu Xiaoyan untuk memasukkannya. Mendengar hal itu Xiaoyan tentu saja merasa sangat bahagia karena penyelamatan hidup ini benar-benar sangat penting. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia memiliki cara sendiri untuk melakukan hal ini. Pada saat ini ia hanya berharap senior akan lebih memperhatikan junior. Selama tubuh fisik dari saudara laki-laki Xiaoyan bisa dibentuk kembali, maka senior pasti akan dapat membentuk kembali tubuh fisiknya. Saudara Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedang sekarat oleh karena itu ia akan menempatkannya di batu kehamilan ilahi pada saat ini juga. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini Raja Sisik Naga pun seketika setuju. Pada akhirnya tubuh spiritual Xiaoyan pun segera tersebar dan kekuatan spiritual Xiaoyan kembali masuk ke dalam tubuhnya. Xiaoyan pun perlahan membuka matanya sebelum akhirnya berdiri dan segera bergegas menuju ke arah Huohong Er. Xiaoyan개 Terima kasih.